selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertanyaannya pada kedua anaknya di Drama Story ini tokoh utama ini sudah ada empat orang ini ini scene 2 episode 1 untuk adegan dari sedang siap siap berangkat sekolah disaat sekarang ini kan seksi dengan adanya Dana Desa, Undang Undang Desa semua SDM di desa itu harus punya manajerial yang baik, punya kemampuan yang baik jadi menarik untuk dibicarakan dan ngomongin cukup desa ini ya ngomongin negara secara besar sebenarnya kalau di desanya beres, di siangkit negara ini juga beres dan aku nulis cerita sokal seluk-beluk tetap dengan suasana desa ngomongin persoalan di desa satu keluarga disitu sosoknya adalah seorang pak carik atau sekdes isilah sekarang cerita bersentral disitu sebenarnya, di keluarga itu apa sosok pak carik yang aku sosokkan dia adalah orang yang jujur, yang anti korupsi, yang mencoba untuk lurus meskipun sangat berat karena dia ada di sistem yang, di sistem pemerintahan bahkan yang memang tidak mudah untuk menghindari itu, kita pengen menampilkan sosok itu dengan beragam persoalan di keluarga maupun di lingkungan sekitar dalam skup desa ada, kemudian sentral lainnya adalah ada di warung istrinya pak carik ya, warungnya yang disitu memang persoalan sebenarnya muncul ada di warung itu semua persoalan cerita-cerita nantinya itu kan setiap episode itu ada disitu itu warung sebagai sumber gosip lah setelah itu kan yang akan membawa tema dalam setiap episode jadi dimana-mana warung itu cocok jadi sumbernya gosip masalah makanya saya perintahkan pada istri saya untuk menutup warung let's go body wash kalau saya perlukan menik saya perlukan saya perlukan saya perlukan 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 panas perlukan yaudah perlukan bagi tugas mas Dua akan banyak menguruskan konten aku banyak menguruskan teknis masuk casting mencari kru dan lain lain dibantu mas Nangki menguruskan pendanaan dan lain lain karena saya lebih ke manajemen lebih ke memanage ada satu temen manager unitnya mas Irman yang dia lebih ke lapangan saya lebih ke bagaimana menguruskan administrasi yang yang karena anggaran separohnya dari pemerintah daerah mau gak mau memang harus berhadapan dengan birokrasi jadi produksi hari yang ketiga ini biar kelihatan lebih akrab semua kru itu kita akan toast fruit hambatan terbesar pasti memang di praproduksi ya yang saya rasa sampai sekarang juga sebenarnya budget juga semuanya belum turun kita nguntang dulu sampai seperti itu jadi memang kendala pasti ada apalagi di posisi saya sebagai produser sebenarnya produser lebih ke memfasilitasi teman-teman aja sih supaya nantinya diproduksi berjalan dengan lancar dari berarti cuma tidak sampai satu bulan persis praproduksinya dari skenario itu jadi cari telan terus cari lokasi untung kita dibantu sebenarnya dibantu dengan lokasi yang dulu pernah dipakai untuk salah satu dan produksi SMA yang sekarang jadi salah satu guru gitu jadi di Dusun Sampirata Desa Wanogara Letan di Rembang yang kebetulan warganya juga welcome ada salah satu teman kita yang disana juga yang dia sangat membantu sebenarnya di proses produksi ini terutama memang di belakang layar ya kamera action kamera audio action oh iya beneran ya sorry ini mau di wardrobe aduh nanti saya kelapa orang payu nah ini salah satu band panas man dan adem kayak air wudu adem ademnya kayak ubi masjid bisa nggak kelak ya ke depan itu mencoba ketika punya waktu luang untuk bermain di apa namanya di cerita cerita series ini dengan ternyata ada sponsor atau pihak-pihak yang mau support apa untuk produksi dengan tema tertentu ya coba kita bikinkan harapannya nantinya film ini bisa diapresiasi oleh banyak orang bisa lebih ditonton banyak orang film tv series ini bisa bertemu dengan penontonan yang tepat terima kasih terima kasih ke semua kru yang gak bisa aku sebut yang satu-satu yang akan muncul di credit title jadi yang nonton film ini atau karyanya harus nonton sampai credit title itu orang-orang yang aku sebutkan terima kasih terimakasih 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 terima kasih